Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan info jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan meramal untuk teman-teman yang berjodhia klibra Untuk edisi di tanggal 21 Januari tahun 2023 Nah seperti apa sih ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di tanggal 21 Januari tahun 2023 ini Dan sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Tetapi jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Karena saya disini hanya meramal secara general yang bersifat umum dan mungkin saja ini bisa bersifat resonit Ataupun sebaliknya dari apa yang teman-teman alami Dan itu saya kembalikan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan Ramalan jodhia klibra Edisi tanggal 21 Januari tahun 2023 Simak videonya Sampai akhir ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan Kita akan bahas semuanya Secara lengkap Dari mulai peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Baik Lalu apakah yang akan dikatakan oleh kartu saya ini Mari kita buka satu persatu Selamat menikmati Baik Selanjutnya Akan kita buka seluruhnya Dan yang terakhir Oke Untuk Teman-teman yang memiliki jodhia libra Di tanggal 21 Januari tahun 2023 ini Seperti yang terlihat di kartu ini bahwa Semesta sepertinya Tidak sedang bersahabat dengan kamu Banyak energi-energi negatif Yang tidak baik Yang menyerang teman-teman libra Jadi teman-teman libra harus Lebih berhati-hati akan Keadaan ini Yang mana Ini akan berdampak buruk Kepada kehidupan teman-teman libra Baik di dalam Hal pekerjaan Usaha Rumah tangga Bahkan Di dalam kehidupan Keuangan Kamu Ini sangat Warning Sekali ya teman-teman Kemudian Juga terlihat disini Adanya beberapa bintang-bintang Yang cenderung meredup Cahayanya Ini yang harus teman-teman Libra waspadai Ini bisa saja berpotensi Hal yang negatif Dan hal yang kurang baik Bagi teman-teman libra Terlihat di minggu Akhir ketiga ini Teman-teman libra sedang mengalami Beberapa Masalah-masalah Dan persoalan-persoalan Hampir di Semua aspek Pada aspek usaha Dan pekerjaan Contohnya Seperti yang terlihat Ada beberapa masalah-masalah Dan kedala-kendala Yang Teman-teman libra hadapi Namun Dari Adanya rasa Mulai dari Adanya rasanya Kejenuhan Mulai dari Ada rasa Kejenuhan Rasa bosan Dan Rasa malas Yang Akhir-akhir ini Muncul di Benat teman-teman libra Ya mungkin saja Ini terjadi Karena teman-teman libra Merasakan adanya beban Dan tanggung jawab Yang Membuat teman-teman libra Pusing Harus Begini Dan harus begitu Semua Terasa Berat Jika dipikirkan memang Tetapi Inilah yang Harus teman-teman Libra Waspadai Dengan Perasaan hal tersebut Ini akan Membuat teman-teman libra Akan semakin Jatuh Akan semakin Jatuh Ke Dalam Jurang Yang Lebih Dalam Jika teman-teman libra Sudah Merasa Ah Sudah capek Ah Sudah lelah Jangan Ingat Teman-teman libra Harus mengubah Mindset Harus Mengubah Pola pikir Yang lebih positif Yang lebih baik Agar terciptanya Suatu kehidupan Yang baik Bagi teman-teman libra Kegagalan-kegagalan Yang teman libra Alami Ini adalah Awal dari Kesuksesan kamu Tidak akan Adanya Keberhasilan Jika tidak ada Kegagalan Semua berawal Dari kegagalan Yang mana Kegagalan-kegagalan Ini Yang Membuat Kita lebih cerdas Dalam Menyikapi Permasalahan-permasalahan Yang ada Yang Mengajarkan Kita Akan segala hal Untuk Mencapai Suatu Kesuksesan Jadi disini Teman-teman libra Harus Lebih bersyabar Dan Bersyukur Dengan Apa yang ada Sekarang ini Jika Kita Melihat Banyak Di luar sana Yang Mungkin Masih Jauh Sekali Lebih Susah Dari kita Tetapi Mereka Masih Tetap Bisa Bersyukur Karena Apa ya Karena Memang Mereka Masih Diberi Nikmat Sehat Dan Kesabaran Yang Mereka Miliki Begitu Juga Untuk Teman-teman Libra Rasa Syukur Dan Kesabaran Yang teman-teman Libra Miliki Harus Lebih Ditanamkan Di dalam Hati Agar Menjadi Benteng Kekuatan Dalam Menghadapi Berbagai Belombang Masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan Teman-teman Libra Agar Mudah Dalam mencapai Suatu Kesuksesan Dan Keberhasilan Keberhasilan Di dalam Kehidupan Teman-teman Libra Kemudian Dalam Hal Finansial Keuangan Untuk Teman-teman Libra Saya Yakin Teman-teman Libra Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Mungkin Dalam Mencukupi Kebutuhan Pokok Keluarga Tetapi Apa Yang Sudah Didapatkan Teman-teman Libra Ini Seakan-akan Tak Terlihat Ini Kenapa Terjadi Karena Saya Melihat Disini Teman-teman Libra Terlalu Polos Kalau Saya Bilang Dan Mudah Percaya Kepada Orang Lain Bahkan Dengan Orang Yang Baru Dikenal Sifatnya Penolong Dan Kedermawaannya Yang Bagus Tetapi Ini Sering Sekali Dimanfaatkan Oleh Beberapa Orang Yang Memang Dengan Seganja Dengan Sengaja Mengambil Kesempatan Ini Alhasil Ingin Niat Menolong Malah Kamu Yang Ditipu Inilah Yang Harus Teman-teman Libra Waspadai Tidak Semua Orang Yang Memiliki Tidak Semua Orang Memiliki Pola Pikir Yang Sama Seperti Apa Yang Kita Miliki Jadi Saya Rasa Teman-teman Libra Harus Memiliki Batasan Batasan Yang Baik Yang Memang Guna Untuk Paling Tidak Meminimalisir Jika Ada Yang Ingin Mencoba Memanfaatkan Teman-teman Libra Kedepannya Kemudian Yang Terakhir Yaitu Dalam Hal Asmara Ini Penting Dan Jangan Diskip Untuk Teman-teman Libra Yang Masih Jomblo Mencari Pasangan Hidup Yang Baik Yang Sempurna Yang Segala-galanya Memang Menurut Saya Siasa Saja Tetapi Itu Akan Semakin Membuat Teman-teman Libra Susah Dalam Mencari Pasangan Hidup Ya Mungkin Saran Saya Carilah Pasangan Hidup Yang Bisa Menerima Kamu Apa Adanya Dan Bukan Ada Apanya Dan Kemudian Untuk Teman-teman Yang Sudah Berkeluarga Ya Saya Rasa Kehidupan Berkeluarga Adalah Kehidupan Yang Sangat Indah Kehidupan Yang Sangat Sangat Penuh Kebahagiaan Kenyamanan Dimana Disitulah Tempat Kelukesah Dari Teman-teman Libra Jadi Saran saya Ialah Teman-teman Harus Bisa Bisa Lebih Menyukuri Dengan Apa Yang Sekarang Teman-teman Miliki Dengan Apa Yang Teman-teman Dapatkan Karena Tidak Semua Bisa Seberuntung Teman-teman Libra Mungkin Saya Rasa Inilah Ramalan Untuk Teman-teman Libra Untuk Edisi Di Tanggal 21 Januari Tahun 2023 Ini Mungkin Saja Ini Bersifat Resonit Dengan Kehidupan Teman-teman Ataupun Malah Ini Sebaliknya Dari Apa Yang Teman-teman Alami Karena Ini Hanyalah Sebuah Ramalan Dan Prediksi-prediksi Dari Sebuah Kartu Ambil Segi Positif Dan Buang Jauh Yang Negatif Dan Saya Juga Berharap Segala Prediksi-prediksi Yang Bersifat Negatif Saya Berharap Tidak Pernah Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Libra Dan Sebaliknya Segala Prediksi-prediksi Yang Positif Yang Baik Saya Berharap Itu Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Libra Sekian Dari Saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh